Ayo kita buktikan Jadi ada yang berpuasa Tapi mulutnya tidak berpuasa Dari kata-kata yang kotor Masalah puasa diterima atau tidak Itu urusan Allah Tapi kalau orang sudah berani Menghindari maksiat Maksiat mata Maksiat lingat Maksiat hati dari berperasang kabur Terhadap orang lain Kita mencoba menjauhi Kemungkinan banyak puasa kita diterima oleh Makanya Ada orang yang disebut oleh ulama itu Puasa dia Tapi seakan-akan tidak puasa Dia hanya dapat lapar Dia hanya dapat haus Tapi pahala puasa atau faridah puasa Dia tidak dapat Karena apa? Karena dia tidak pandai menjauhi puasnya Scroll-scroll HP dia Ada yang montau bikin Dilihat Sudah masyiat mata Scroll-scroll HP dia Ada yang seksi dikit Dia lihat Sudah hilang Oh Berarti kalau itu Tidak toleransi dong Allah sama kita Bukan tidak toleransi Kita yang tidak menghormati Allah SWT Katanya Allah Maha Pengasih Katanya Allah Maha Penyayang Kita hambanya yang tidak tahu diri Kamu tidak sadar Kamu itu nafas tidak bayar tiap hari Tidak tahu seperti apa bentuknya Ini enggak bayar Kalau memang ini bahaya Orang mati itu bisa hidup lagi Dikasih oksigen Di rumah sakit oksigen Yang masuk ke hidung Masuk ke sini Oksigen bisa orang hidup lagi Kalau oksigen itu bayar Kalau udara itu bayar Kita saja yang pernah bersyukur Kepada Allah Kita yang tidak tahu diri sama Allah Jangan salahkan Allah Allah tidak pernah salah Kita yang bodoh Allah tidak pernah Golini hambanya Kita yang ada yang bodoh sama Allah Sombong kita Punya ini punya itu Sombong Betul ya Seperti khatia Apa yang mau kita sombongkan Kata si Dina Ali manusia itu Awal hu nutfah Manusia itu awalnya hanya Nutfah itu apa ya Setetes mani teman-teman Mani maksudnya Cairan putih Yang menjijikan Baunya aja gak enak Manusia awal hu nutfah Akhir hu Dan akhirnya manusia nanti itu Jifah bangkari Jadi awalnya mani Dibentuk oleh Allah Diciptakan Dikasih mata Hidung telinga Sampai lengkap semua Akhirkan oleh ibunya Tua-tua dia sombong Nah gara-gara dia kaya Dia sombong Nah gara-gara dia bisa Dia sombong Padahal setelah mati Gak bakal jadi apa-apa Kata orang terkaya Pentingnya kalau mati Gak bakal jadi apa-apa Jadi apa Jadi jifah Apa itu jifah Bangkai Tapi apa yang mau kita sombongkan Jadi bukan Allah Gak tularan si sama kita Kita yang gak tau diri Sama Allah Saya gak mau bahas Nikmat-nikmat yang lain Wai intu Nikmat Allah Datul Suha Gak bisa kita Buat nikmat Allah Dari udara yang kita Hidupi Gak bayar Legah Gratis Ini adalah Rahmat dari Allah Subhanahu Wajah Rahmat Ada Rahmat Bisa melihat kita Kayak indah Kayak hijau Kita dicubit Masih bisa merasakan sakit Itu rahmat Kalau orang sudah Mungkin rasa Kayak struk Dicubit Gak rasa hati-hati Ini ada yang Kita gak ingin Ya Allah Kenapa Aku dicubit Aku gak rasa sakit Itu Ada penyakit Berarti di badannya Jadi Rahmat Allah Itu banyak Rahmat Allah Itu banyak Kita yang gak Tahu diri Ayo kita Sama-sama berubah Bukan Lantas Saya suci Dengan apa Yang saya utarkan Karena Saya juga Pengalaman Saya pernah Jadi orang yang Jalan Bahkan Sekarang Saya masih Orang jalan Makanya Ayo Sama-sama Kita berubah Jangan Menunggu Baik Untuk Menjadi Orang Yang Baik Ketika Kita Orang Yang penuh Dengan Dosa Orang Yang penuh Dengan Kemas Lalu Hijrah Berubah Menjadi Orang Yang Baik Walaupun Diri Kita Masih Belum Baik Maka Dengan Barakah Kita Mengubah Haluan Diri Kita Untuk Menuju Jalan Yang Baik Di sisi Allah Barakah Kebaikan Itu Kita Jadi Jangan Meninggu Baik Untuk Berberlaku Baik Dan Berubah Menjadi Lebih Baik Itu Teman-teman Semuanya Jadi Ya Itu Jadi Ada Juga Yang Berpuasa Tapi Malah Mendapatkan Siksa Karena Tidak Bisa Menjaga Kemaluannya Dalam Garis Besar Zinar Di Bulan Ramadan Pahala Dilipatgan Karena Dosa Juga Dilipatgan Jangan Hati-hati Jangan Main-main Sama Waktunya Ibadah Oke Ibadah Waktunya Santai Yaudah Kita Santai Waktunya Main Yaudah Kita Main Tapi Jangan Sampai Lupa Diri Harus Diimbang Dengan Ibadah Itu Teman-teman Ya Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Sebelum Kita Tutup Saya Mau Baca Pertanyaan Dari Teman-teman Semuanya Dan Buat Teman-teman Semuanya Yang Mau Bertanya Saya Tunggu Nih Komen Saya Baca Nanti Ya Mas 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 Mungkin sekarang enggak bisa ikut teman-teman karena beliau masih ujian dan masih belum dapet izin dari Kiai Insya Allah setelah tanggal 20 ke atas atau mungkin minggu depan masalahnya sudah bisa ikut teman-teman jadi untuk sementara al-fakir sendirian dulu ya ayo bertanya di persilahkan dari Rahmatul Karimah Hai Assalamualaikum kak Bagaimana hukum sonat yang sosial itu enggak berdekatan karena sajadahnya lebih besar dari tubuh kita Hai istau sufu fakum Hai faenata siata sufu mintama misola soft lurus berdekatan itu yang diajurkan karena katanya Hai dijelaskan ketika softnya itu tidak rapat temen-temen Hai maka Hai anda akan anda setan yang akan masuk di celah-celah soft itu dan akan mengganggu kemusuhan sholat kita Hai jadi ada riwayat yang menerangkan seperti itu terus untuk hukum sholatnya bagaimana ya tetap sah-sholatnya tetap sah cuma alangkah lebih baiknya software itu dirapatkan diluruskan begitu kemudian Terima kasih.